Selamat datang semuanya, terima kasih banyak telah hadir di acara performatif lecture yang akan dilakukan oleh Mas Sheridono. Terima kasih. 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 kreatifitas gitu itu yang apa doa itu saya kira doa orang-orang Jawa yang sudah lama sekali yang kita kemudian melupakannya jadi disini kita akan bicara tentang persoalan apa namanya hal-hal yang sifatnya lokal maupun global gitu jadi disini lebih banyak improvisasinya begitu nah pertama saya akan katakan bahwa dua minggu yang lalu saya membuat satu film animasi dari wayang dengan beberapa teman kita buat semacam storyboard yang judulnya The Loneliness world happily after ever after gitu jadi orang-orang yang ingin membuat perdamaian tapi setelah berperang sampai mati-matian semuanya menjadi roh kemudian roh-roh ini baru sadar kalau ternyata mereka salah dan mereka mulai melakukan perdamaian jadi dunianya akhirnya menjadi bersih ya karena roh-roh ini menjadi satelit-satelit jadi mungkin kita bisa putar itu apa video sebagai awal dari apa namanya lecture apa performatif fleksii ini ini sangat saya 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 Wampah yang berbahaya Salahan Adalah Penemuan wampah Jadi Jadi disini Kita mencoba melihat Bahwa Di dalam otak kita itu Ada yang namanya otak kanan Dan ada otak kiri Jadi di otak kanan itu Isinya ada imajinasi Ada fantasi Ada inspirasi Yang keseluruhannya meliput Kita sebut sebagai persepsi Jadi kita mempunyai kebenaran persepsi Di dalam otak Otak kiri Di otak kiri kita sebetulnya Ini berarti Oh no Otak Benar Otak kiri ya Ini otak kanan Jadi otak kanan kita itu Isinya logika Disitu ada Bagaimana mengkalkulasi Bagaimana melihat fakta objektif Atau fakta ilmiah Dan data-data objektif juga Sehingga Kalau kita melihat Di dalam kreativitas itu Ada yang namanya kebenaran persepsi Tetapi ada juga Kebenaran melalui Data ilmiah Jadi di dalam mengolah karya seni Jadi di dalam mengolah karya seni Kita intelektualkan Kecepatan dari intelektual tubuh itu 300 lebih cepat Daripada kekuatan pikiran Daripada intelektual pikiran manusia Jadi seperti balawan Atau dewa bujana itu Kalau main musik Sebelum otaknya Yang memerintah jari jemarinya Jari jemarinya sudah bisa membaca Musik skor atau partitur itu Mungkin Mbak Jenny Park Seorang koregrafur atau penari juga Sekira Intelektual tubuhnya itu Sudah faham dengan apa Yang akan Diekspresikan di dalam karya Misalnya Jadi dari Otak tengah itu Dari memori tubuh Yang akhirnya menjadi intelektual tubuh Kita sebut sebagai satu skill Atau satu ketampilan Yang kadang-kadang Keterampilan ini hanya Menyentuh pada persoalan-persoalan artistik Kalau di dalam Seni rupa misalnya Banyak sekali Hal-hal yang dibahas hanya persoalan-persoalan artistik Tapi bukan membahas Kepada persoalan intelektual seninya Jadi Karya seni itu sebetulnya Supremasi yang paling tinggi dari karya seni adalah Intelektualitas seni Baru keduanya estetika Baru ketiganya artistik Sesuatu yang fondemen Di dalam masalah-masalah teknik misalnya Jadi Disini kita bisa melihat bahwa Fakta objektif atau data objektif ini Memerlukan referensi-referensi Dari misalnya dari sejarah Bentuk-bentuk seni yang ada Lokal atau global Misalnya kita lihat Misalnya seperti Bukunya Gavin Mencius ini ya 1421 Ini sebelum Renaissance ada di Eropa Sebetulnya Asia itu sudah lebih maju Peradaban dan kebudayaannya Terus ada lagi buku dia Yang 1434 ya Yang mempengaruhi renesans Yang membangun renesans Di barat gitu Dimana di Eropa waktu itu Adalah zaman kegelapan Nah disini saya kira Hal-hal yang Menarik bagaimana Membahas seni rupa Tidak melulu Harus dari batasan Sejarah dimulai dari renesans Eropa gitu Bahwa sebetulnya Di tiap-tiap negara itu Memiliki renesansnya Sendiri-sendiri Jadi Saya kira Menarik ya Disini Kita Ada beberapa slide Ya itu yang Misalnya ini Tentang Apa namanya Bukunya Rongo Warsito Tentang zaman edan Kemudian saya terjemahkan Di dalam Karya grafis Ya Karya grafis yang Kalau di SDPI Di Singapura itu Yang dipertanyakan Pertama Anda membuat Yang konvensional Atau non-konvensional Ya itu Jadi ketika Anda Membuat yang non-konvensional Pertanyaannya Apa yang tidak mungkin Apa yang impossible Ya Anda buat Di dalam eksplorasi Grafis Menurut pikiran Anda Gitu ya Jadi Ini karya grafis Walaupun Tiga dimensi Gitu Nah ini bisa dicetak Berkali-kali Cetakannya Jadi beberapa seniman Mendapatkan residensi Di Singapura Karena persoalan itu Jadi Pertama Saya ingin bicara Soal proses kreatif Seniman Dan inovasi Disrupsi Ya Jadi disini Saya kuliah Di ASRI Waktu itu Tahun 80 Sampai 87 Drop out Gitu ya Terus drop in Di art field Gitu ya Jadi kesadaran Untuk drop in Ini penting Bagi seniman Untuk memutuskan Kapan harus drop out Karena Menurut teori Eksistensialisme Tiap-tiap orang Adalah lembaga Gitu 100 orang 100 orang yang ada Di parlemen Misalnya di DPR Suaranya sama Setiap orang Jadi DPR itu Hanya punya Satu Satu Orang yang Mewakili Ke 100 orang Tersebut Jadi menurut Teori eksistensialisme Setiap orang Adalah lembaga Itu seperti yang disebut Oleh Josef Poiss Sebagai Seorang Seniman Kontemporer Dari Jerman Jadi Di sini Kita melihat Sejarah-sejarah Bentuk-bentuk seni Yang ada Lokal Maupun global Kemudian Di dalam kreativitas itu Kita memang Memerlukan Perenungan-perenungan Sebagai kerja Kerja-perenungan itu Adalah kerja Yang Tidak memerlukan Fisik Tetapi Mempertanyakan Hal-hal yang penting Yang esensial Di dalam Apa yang Akan kita kerjakan Kemudian tentunya Studi Dan kemudian Kerja Kerja ini seperti Kalau seorang tentara Berada di medan perang Dia tidak Boleh Membaca buku-buku teori Karena dia akan Tertembak sebelum Sebelum Misalnya Memasukkan peluru Ke ini Dia baca buku Pegangan untuk Masukkan peluru Pasti dia tertembak Di lapang Ada Di tempat Battlefieldnya Jadi Kerja ini adalah Sesuatu yang Otomatis Ketika orang itu Tidak boleh merenung lagi Jadi tidak boleh Studi lagi Jadi Harus 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 melakukan Sesuatu yang Otomatis Setelah dia kerjakan Mungkin kita lihat Slide yang berikutnya Ini yang akan Kita bicarakan Hari ini Tentang proses Kreatif seniman Dan inovasi Disrupsi Kemudian Keduanya Studi Sebagai Wadah Untuk memproduksi Pemikiran baru Ketiganya Itu kalibrasi Konsepsi Dari yang Konvensional Ke yang Non-konvensional Kemudian Keempatnya Seni rupa Konvensional Berdasarkan Inovasi Jadi Pengembangan Seni rupa Yang non-konvensional Yang berdasarkan Konsep Inventiveness Atau Daya temu Dan yang Kelima Itu Mempertimbangkan Seni tradisi Dalam percaturan Seni kontemporer Cuma Dalam hal ini Kita Tidak harus Terpaku Apa ya Secara kaku Tentang persoalan ini Jadi Yang paling Penting adalah Di dalam Session pertama Nanti kita Akan Membuat Tanya jawab Nanti baru Session kedua Nanti ada Tanya jawab lagi Jadi Mungkin Berikutnya Ini Proses kreatif Dan Inovasi Disrupsi Jadi Persoalan Disruption Atau Disrupsi Itu Itu bukan Pada saat Ini saja Persoalan itu Adalah Ketika kita Misalnya Mengetahui Seperti Halnya Pada Tanggal Pada Bulan Agustus Itu Pada bulan Agustus Tahun 1975 Itu ada Yang namanya Gerakan Seni rupa Baru Indonesia Kemudian Juga Pada Tahun Kalau tidak salah 38 Itu ada Apa namanya Persagi Persatuan Ahli Gambar Indonesia Jadi Kalau kita Melihat Persoalan-persoalan Gerakan-gerakan Yang sudah ada Kerja seniman Adalah bukan Mengikuti Apa yang sudah ada Dalam Gerakan seni rupa Itu Jadi Saya Kapan-kapan Mungkin harus juga Ada gerakan Baru Seni pertunjukan Indonesia Itu yang Kalau gerakan Seni rupanya Sudah ada Gerakan Baru Dari seni Pertunjukan Indonesia Itu perlu Dilakukan Karena Kalau tidak Dia hanya Menjadi Kreativitas Yang Sifatnya Produktif Dan Hanya Pengulangan Itu Karena Gerakan-gerakan Itu Sangat perlu Di dalam Priority-priority Tertentu Untuk membaca Hal-hal Baru Jadi Jadi Ketika Ketika saya Di STPI Misalnya Itu Apa itu Grafis Itu Jadi Saya Mengambil Referensi Batik Misalnya Kemudian Diterjemahkan Di dalam Referensi Grafis Misalnya Mungkin Berikutnya Jadi Disitu Apa Namanya Bahan-bahan Yang saya Pakai Itu Kain Misalnya Itu Bukan Kebanyakan Kain Kertasnya Hanya Waktu Saya Buat Fotografi Kemudian Menjadi Apa Namanya Menjadi Saya Print Di atas Fotografi Foto-fotonya Juga Benda-benda Yang ada Di Ruang Kerja Di STPI Mungkin Berikutnya Ini Apa Saya Bekerja Di sana Dengan Saya Memproduksi Memproduksi Karya Sekitar 54 Karya Dalam Waktu Satu Bulan Jadi Ukurannya Juga Besar-besar Dan Orang Sana Heran Gimana Kok Bisa Kerja Seperti Itu Karena Kalau Saya Bekerja Itu Sebetulnya Tangan Saya Itu Seperti Menonton Apa Yang Tangan Saya Buat Jadi Saya Bukan Mementerintah Tangan Saya Untuk Membuat Sesuatu Itu Seperti Kita Kalau Menonton Film Yaitu Kalau Orang Berkarya Itu Apa Yang Saya Buat Adalah Sebetulnya Sesuatu Yang Bukan Saya Perintahkan Dari Otak Saya Ke Tangan Saya Gitu Karena Sebetulnya Waktu Kita Mengetahui Apa Yang Namanya Landscape Sebetulnya Dikebalikan Dari Landscape Itu Adalah Mindscape Jadi Pemandangan Di Dalam Pikiran Kita Sesuatu Yang Imajinatif Yang Kalau Ada Semacam Keyakinan Apa Yang Kita Bisa Bayangkan Itu Bisa Terrealisasi Dalam Kehidupan Seperti Itu Mungkin Berikutnya Ada Videonya Ya Boleh Coba Dalam Dalam Kultur Bagraun Dan Tadisinya Indonesia Kulture Tadisinya Tidak Sebagai Collage The deep fundamental concept of relation between different disciplines Like puppet and gamelan, dance, literature or architecture They all have interrelations, the constellation between all different disciplines My work has an impact from my culture Culture is always about the dynamic always going forward Harry Dono has enjoyed a stellar reputation both at home as well as overseas Jadi sebetulnya Anda juga bisa lihat ini ya kalau di Youtube itu ada itu ya Tapi pada dasarnya bahwa apa yang saya lakukan itu berdasarkan konsep-konsep Fundamen dari sistem yang ada dalam seni tradisi gitu Bahwa di dalam seni tradisi itu tidak ada pengkotak-kotakan wilayah Disiplin seni, jadi ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni rupanya, teater Terus mungkin tentang persenjataan, kemudian batik, ada arsitektur seperti pendopo ya Itu semuanya satu kesatuan di dalam fondamen seni tradisi yang saya pikir itu bisa menjadi formula Untuk konsep-konsep seni kontemporer gitu Karena seniman-seniman kontemporer berusaha untuk menyatukan disiplin-disiplin ilmu yang Terkotak-kotak ya, sementara konsep ini dari awalnya sudah ada gitu Jadi kalau ada pertunjukan wayang disitu semua disiplin ilmu ada Misalnya ada tarinya, ada teaternya, ada seni rupa, ada musik ya Semuanya holistik ya disitu ya Jadi dengan tidak mengkotak-kotakan sesuatu, seniman bisa bereksplorasi dengan sudut pandang yang dia miliki Misalnya saya dari perupa saya bisa mempersepsikan tentang tari menurut persepsi saya dari orang seni rupa Misalnya tahun 1992 saya bikin kuda pinal misalnya Itu pemainnya 25 orang itu penggali kuburan di kuncen misalnya waktu itu Dan mereka belum pernah menari sebelumnya Kemudian di satu tempat di keleben itu, satu desa itu terlibat di dalam pertunjukan kuda pinal Sehingga ada pemilihan RT yang gagal karena semuanya terlibat di dalam operasi pertunjukan kuda pinal gitu Yang esensinya sebenarnya dari kuda lumping Cuma waktu itu tahun 1990 saya beli gas masker dari Berlin, dari Jerman Dan saya bawa ke Jogja Tapi teman-teman saya sempat pinjem seperti Mas Jaduk itu datang ke rumah saya Mas pinjem gas maskernya gitu ya, gas masker perang gitu Yang seperti belalai gitu ya Jadi dipinjem-pinjem sebelum saya bikin kuda pinal itu Jadi pertunjukannya di alun-alun utara Dan tanpa izin ke polisian waktu itu Karena konsepnya adalah ngamen Jadi ngamen itu tidak perlu surat-surat Karena adanya di alun-alun Dan pertama kali saya pertunjukkan Waktu itu naga ya, dragon ya Yang dari konsep orde baru itu tidak boleh ada Kebudayaan Cina yang boleh dimunculkan gitu ya Jadi waktu itu saya bikin tok-tok berkelahi dengan naga Waktu itu seperti itu Jadi Apa namanya Saya kira bagaimana setiap kreativitas itu selalu dimulai dari Kesadaran kita tentang keterbatasan gitu Kalau kita tahu ada yang namanya keterbatasan Seniman berusaha mulai memulur-mulukeratkan itu Untuk mencari sesuatu celah untuk melakukan kreativitas Saya kira sesion pertama Sedemikian Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya Atau yang ingin menanggapi Tata-tata apa yang sudah Saya persilahkan jika ada Tapi kalau tidak ada mungkin bisa kita tunggu untuk Pada sesi tanya jawab berikutnya Di akhir dari sesi kedua Mas Dari Donald saya persilahkan Ya kita masuk ke sesion kedua Sebab kalau kita misalnya sampai ke sesion kelima baru tanya jawab Takutnya nanti di sesion yang awal Sudah kita lupa lagi itu persoalannya apa gitu Jadi Kita mencoba untuk lebih Apa ya Lebih fleksibel Yang kedua adalah studio sebagai wadah Untuk memproduksi pemikiran baru Jadi Banyak dari teman-teman saya yang menganggap bahwa Studio itu adalah tempat memproduksi karya gitu Padahal karya itu adalah efek dari Pemikiran-pemikiran manusia Jadi kalau Tidak ada diskusi-diskusi intelektual Yang penting di dalam Apa namanya Untuk menciptakan karya seni Karya seni itu akan Menjadi kelamenan gitu Jadi Istilahnya hanya Seperti orang mengunyah sirih Yang gak pernah ditelan gitu Jadi Kalau zaman saya dulu disebutnya Globotisme gitu Jadi Di situ Apa namanya Orang-orang itu hanya Ketemu teman-temannya Terus seperti salon gitu ya Tapi Hanya seremonial gitu Nah Sebetulnya studio itu tempat Memproduksi pemikiran baru Jadi Karya adalah dampak Dari pemikiran itu gitu Nah Kenapa kita memerlukan studio Karena Kita perlu Tempat-tempat Eksplorasi yang informal gitu Kalau Tempatnya formal Kadang-kadang Dia terpaku Terpaku pada Birokrasi Yang ada di Ruang-ruang formal gitu ya Tapi ketika Ada studio Dia tempat Untuk kreativitas Tetapi Ada kenyamanan gitu ya Misalnya Katakanlah Ketika Isaac Newton Ataupun Archimedes ya Menemukan rumus-rumusan Tapi ketika Dia ditanya oleh Masyarakat Oh itu ada Apel yang jatuh Dari pohon Itu ada teori Ada namanya Teori gravitasi Dia bilang gitu Sesuatu yang sangat ringan ya Sesuatu yang sangat Bisa diterima oleh masyarakat Nah studio itu Seperti satu laboratorium Yang sifatnya informal gitu Itu Seperti Archimedes juga Seperti itu Dan juga Kalau kita lihat Misalnya Seperti Pelukis Eser ya Dia seorang ahli matematik Sebetulnya Yang Mengolah Persoalan double belt Double belt ini Seperti kalau di mobil itu Ada belt yang Dua-duanya terpakai Kalau dilipat Seperti angka delapan gitu Jadi Eser itu akhirnya Meeksplorasi Melalui seni lukisnya Sebetulnya Picasso juga Sudah membicarakan Persoalan-persoalan Empat dimensi ya Tentang kubisme itu Bagaimana Sesuatu benda Atau objek Bisa dilihat Dari segala arah Dan dieksplorasi Menjadi sesuatu Cuma pada waktu itu Belum ada 3D printer Jadi Susah untuk Menjelaskan Ke masyarakat Pada waktu itu Mungkin slide berikutnya Ini beberapa Contoh Ketika Apa namanya Kita bikin The secret code Of Heridono Di Setode Kalahan Kalau gak salah Tahun 2016 Jadi Kita bikin Wayang Kuda Binal lagi ya Karena Kuda Binal Kita bikin tahun 92 Tapi Apa namanya Spirit Kuda Binalnya Kita ulang lagi Di Setode Kalahan Supaya orang Bisa melihat kembali Apa itu Kuda Binal Jadi Apa namanya Studio itu Sebetulnya Lebih kompleks Daripada rumah Jadi ketika Orang datang Ke rumah saya Di Lempuyangan Terus Nanti saya ajak ke studio Begitu Saya ajak ke studio Kok lebih besar Studionya daripada rumahnya Ya karena Konsep rumah Secara arsitektur Sebetulnya sesuatu Yang sederhana rumah itu Ruang tidur Ruang makan Ruang tamu Dapur Kamar mandi Kebun Kalau studio Itu sangat kompleks Karena Anda harus menyimpan Arsip-arsip Anda harus Membuat ruang display Ruang Perpustakaan Kemudian Apa Ruang-ruang yang Untuk mungkin nanti Untuk merestorasi Untuk pembuatan fotografi Untuk eksplorasi Bunyi Untuk eksplorasi gerak Untuk simposium Dan lain-lain Sehingga Sebetulnya studio itu Lebih diperlukan Daripada Rumah Jadi kalau Anda Anda belum punya Kalau Anda belum punya rumah Misalnya sekarang ini Buatlah studio dulu Nanti bikin rumah Di dalam studio itu Daripada Anda Bikin rumah yang besar Tapi Sebetulnya Besar-besar Tapi tidak terpakai Karena untuk Jumlah ruang tamu Dan lain-lain Tapi kalau Anda punya studio Anda bisa eksplorasi Untuk Membuat sesuatu Di studio itu Gitu Kalau misalnya Anda Apa Melihat satu investasi Tanah itu Beli yang besar Jauh gak apa-apa Tapi Nanti disitu Anda Bikin studio dulu Baru rumahnya Gitu Jadi rumah itu Sebetulnya sesuatu yang Bagi saya Sesuatu yang Simple gitu Cukup kecil aja Tapi Apa namanya Tidak sekompleks Studio gitu ya Jadi studio disini Juga kita bikin Pameran Bikin simposium Dan lain-lain Karena Disini kita ada Konsep pembelajaran Jadi kita tetap Mencoba mencari Kontribusi intelektual Di dalam Setiap Event-event yang dibuat Di oleh Studio Kalahan Misalnya seperti itu Ini apa Bagian dalam Dari Studio Kalahan Kadang-kadang kita Eksplorasi wayang Jadi sebetulnya Apa yang saya buat Dibagi Dalam empat Kategori Misalnya seni lukis Kemudian Seni instalasi Seni pertunjukan Dan wayang Gitu Eksplorasi saya Di empat hal Itu Kalau misalnya Mau dipadatkan Seperti itu Ya Nah ini nanti Ada Video Sedikit Tentang Uh Jadi pada intinya memang suatu saat ya, kalau umpamanya kita menjadi seniman ini agak penting ya, suatu saat mungkin orang-orang akan bertanya di mana sih studionya dan apa sih yang dikerjakan oleh seniman itu dan bagaimana arsip-arsipnya dan bagaimana rencana-rencana kerjanya seperti itu. Jadi sebetulnya ketika seniman membuat karya, di saat yang bersamaan dia juga mengarsipkan apa yang dia ciptakan gitu. Jadi ketika ada pemalsuan-pemalsuan karya seni, sebetulnya seniman bisa melihat karya seni yang sulit dipalsukan adalah ketika ada data-data di dalam arsip-arsipnya itu. Entah itu bentuk tulisan atau sketsa atau apa saja yang menerangkan dari eksplorasi apa yang kita buat. Karena proses penciptaan karya itu saya kira sangat lebih penting daripada cuma hasilnya gitu. Kalau seniman di dalam studio itu ketika melewati hal-hal yang sulit, itu nggak ada orang yang tahu kegembiraan dia gitu. Memang di ruang pameran orang akan, oh selamat ya mas gini, tapi itu bukan lagi kegembiraan yang sama kualitasnya ketika dia melewati kegagalan, kesalahan dan ketidaksempurnaan di dalam proses berkarya ya. Itu yang menarik sebetulnya kenapa saya sebut sebagai blessing ya, itu persoalan-persoalan kesalahan, ketidaksempurnaan dan kegagalan gitu. Banyak orang yang menganggap itu adalah kutukan dari Tuhan ya ketika kok gagal ya, kok tidak sempurna atau kok salah. Sebetulnya itu masukan-masukan yang menarik karena tanpa itu kreativitas tidak akan terpacu misalnya seperti itu. Jadi apa namanya, di dalam karya seni itu ada yang namanya karya-karya seni yang nantinya bisa di koleksi oleh private collector gitu ya. Tapi ada juga yang museum collectible ya, jadi ada orang menganggap bahwa bikin-bikin karya itu ada yang beli apa enggak gitu ya, kalau yang instalasi seperti itu. Tapi banyak di beberapa museum yang mengkoleksi seni-seni instalasi yang institusi-institusi besar dalam kebudayaan itu memerlukan seperti itu. Kalau kita cuma berorientasi pada hanya, oh nantinya dibeli oleh private collector itu, karya itu tidak akan terbaca secara sosial oleh masyarakat seperti itu. Jadi nanti di sesion kedua kalau ada yang mau bertanya silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.